Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel saya Bian Erino di kesempatan kali ini saya masih berada di Larkin Sentral Jawa Baru Malaysia dan pada hari ini saya akan meliput atau memberitahu di mana letak kita nak cari taxi ataupun nak cari grab selepas kita turun daripada bus yang berada di mana-mana destinasi untuk yang belum pernah ke Larkin Sentral untuk yang orang Johor mungkin tidak tahu jadi ini mungkin sedikit impu semoga bermanfaat dan keadaan Larkin Sentral saat ini sangat ramai sudah normal kembali tapi harus tahu aturan-aturan yang ada di sini sudah berubah daripada tahun-tahun yang lalu dan tempat masuk pun dikhususkan untuk di sini laluan masuk dan tidak boleh kemana-mana harus masuk dari sini untuk yang membawa troli kita masuk dari sebelah kanan tadi sebelah kanan yang ada nah itu ada itu apa tangga bukan tangga ya itu macam belongsor ya untuk yang berjalan kaki yang tidak membawa apa-apa kita masuk yang ada di sebelah kanan seperti yang nah itu yang di sebelah kiri tengah itu yang ada tulisan hijau itu yang sebelah sini untuk sebenarnya untuk bawa troli dan orang tua oke saya akan memberi tahu di mana letak teksi dan grab yang ada di Larkin Sentral oke kita akan masuk di sini kita lalu di sini ya untuk berjalan kaki yang tidak membawa barang nah ini masuk ke bangunan masuk dari sini ya untuk yang tidak membawa troli dan orang yang sehat yang boleh membawa barang oke kita masuk saja ke bangunan ini terus masuk ke kawasan bangunan Larkin Sentral dan yang belum pernah ke Larkin Sentral saya masih memberi tahu sedikit tentang cara masuknya jadi di jalan masuk dari bus yang selepas turun dari bus ekspres ataupun bus berhenti-henti dia akan masuk dari sini karena sudah dipaker semua untuk laluan yang masuk ke bangunan Larkin Sentral dari bus berhenti-henti dan juga bus ekspres oke kita terus masuk ke dalam sini lalu kita belok kanan kita boleh ke pasar pasar awam Larkin kemudian di sebelah kanan tadi adalah kerema makan mama kemudian kalau kita nak food court kita naik ke tingkat 3 ya dari lift ini kita naik ke atas ke tingkat 3 ada food court ya untuk masakan Melayu, Indonesia dan sebagainya dan juga Cina ada banyak menu yang ada lah oke untuk masuk ke sini ataupun untuk mencari teksi saya akan tunjukkan tempat dia di sini ada sepot ya sebenarnya ada sepot di atas nih sepas lalu-lalu yang belum tahu untuk daerah yang belum pernah ke Larkin ya untuk teksi kita cari di bagian ini kita masuk yang ada tulisan point ini kita masuk ke kanan di lorong yang kedua daripada kita masuk tadi di tengah-tengah bangunan di bagian parking kereta nah di sana ada satu pondok di sana satu pondok itulah tempat kaunter pemesanan tak teksi ya di sini bagian parking tepatnya di belakang Larkin Sinta nah di sana itu adalah tempat menunggu ya menunggu menu teksi dari sini adalah kaunter pembelian tiket teksi oke kita akan kembali lagi kita akan tunjukkan di mana kita nak cari Grab kita keluar balik kita keluar balik seperti tadi kita ikut jalan tadi kalau kita cari teksi tadi kita belok kanan ya jadi untuk cari Grab kita terus saja sampai di penghujung jalan ataupun kita boleh naik ke tinggal dua tapi ini saya tunjukkan dari bawah sampai di penghujung jalan jadi bagi teman-teman siapa saja yang belum pernah ke Larkin mungkin perlu lah info-info seperti ini semoga info ini bermanfaat buat siapa saja yang belum pernah ke Larkin Sentral oke untuk mencari Grab kita boleh naik melalui lift ini ke tingkat dua ya tapi saya tak tak melalui sini saya pergi terus sampai ke ujung sana ke ujung bagian lift yang ujung ini adalah penjualan tiket secara elektronik semua disini sekarang dia pakai elektronik ya tidak ada itu agent tiket semua pakai elektronik dan counter penjualan saja oke kita terus sana ke ujung sana karena ini hari ini hujan ya jadi agak gelap sedikit minta maaf oke kita akan terus berjalan sampai ke ujung sana di bagian lift yang ujung sendiri nanti kita akan naik oke kita terus saja kita terus saja sampai di lift ini di lift ini sampai di bang hujung kita jalan terus saja kita jalan terus sampai di bang hujung bangunan ini yang ada lift di bagian bang hujung ini yang di bagian ini karena di bagian sana sudah tertutup ya tak perlu keluar dari sana lagi oke kita naik disini ya di bagian ini yang di atas tingkat 3 adalah masjid 0 kita naik disini kita naik disini untuk mencari grab dan pintu keluar dari sebelah bangunan ini untuk menuju ke jalan Garuda 2 oke kita terus saja kita naik dulu sampai ke atas tingkat 2 sebenarnya disini ada 3 lift ya 3 lift ini yang bagian ujung ada yang bagian tengah dan ada yang bagian pertama dekat pasar tadi oke selepas kita naik sampai ke atas kita pusing belok 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 terbalik ya di bagian belakang dia nah di bagian sini ada satu pintu masuk ya yang dari pada jalan Garuda biasanya orang naik grab ataupun naik taxi akan turun disini di bagian depan ini untuk masuk ke bangunan ini dari bagian ini ya dari bagian pintu masuk dan pintu keluar ini disini yang adalah pintu masuk dan pintu itu keluar di jalan Garuda 2 larkin sentral nah disinilah tempat kita bila kita naik grab pergi larkin sentral dia akan turun disini dan juga bila kita pergi ke larkin sentral menggunakan taxi akan turun disini juga dan bila kita nak cari grab kita boleh disini kita boleh cari grab ya disini kita boleh cari grab untuk kemana-mana destinasi yang kita nak untuk mencari taxi tadi yang kita saya dah tunjukkan tadi untuk mencari grab kita boleh pesan grab disini untuk sementara ini mungkin ketentuan nanti akan berubah untuk saat ini di bulan 8 2022 masih seperti ini oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati